Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kita kali ini adalah Ismul Isyarab, kata tunjuk Dalam seri muda belajar bahasa Arab Topik ini perlu kita ketahui dengan baik Kenapa? Karena implikasinya banyak sekali Tidak hanya dalam bahasa tutur keseharian Tapi juga implikasinya saat kita membaca Al-Quran Sebagai kitab suci Kesimpulan yang kita bahas sebelumnya Bahwa isim itu dibagi dua Ada musakkar dan ada mu'annas Ini materi sebelumnya Kemudian materi sebelumnya juga Kita sudah membahas Alamatul mu'annas Ada ta'ud ta'nithi al-mutaharrika Yang tabundar di akhir kata Kita juga sudah membahas Alif ta'nith al-maqsura Yang ada garis-baris patha Ada huruf patha Dan terakhir dengan huruf ya Kemudian ada alif ta'nith al-mabdudah Ada hamsa Dan sebelumnya ada alif Kita juga sudah membahas Jenis-jenis mu'annas Ada haqiqiun Ada majaziun Ada ma'nawiun Ada labziun Dan ada labziun Ma'nawiun Setelah kita mempelajari Ithim Mutakar dan mu'annas ini Maka kita akan berpindah Ke teori Ismul Isyara Mengapa teori Ismul Isyara Teori kata tunjuk ini Penting dipelajari Banyak hal Seperti yang kita katakan sebelumnya Bahwa implikasinya Dalam kehidupan sehari-hari Dalam percekapan sehari-hari Menggunakan bahasa Dan yang lebih penting adalah Implikasinya saat kita membaca Al-Quran Atau membaca hadis Atau membaca literat Atau Islam lainnya Nah, banyak diantara kita Yang sudah pernah belajar Kata tunjuk Banyak diantara Penonton Youtube Mengetahui ada Hatah hatihi Tilkah salika Dan seterusnya Saya mencoba Menawarkan Menampilkan Satu makna Ism Isyara Yang terdapat dalam Mujam al-ma'ani al-jamih Ta'rif wa makna ta Fi mu'jam Ma'ani al-jamih Jadi ta ini sebenarnya Merupakan dasar dari Hatah Dan salika Ya Jadi ada keterangannya disini Bahwa Ta itu adalah Ism Isyara Lilmufrat Al-mutakar Al-Qarib Ya untuk Mufrat Muzakar Untuk posisi yang dekat Tapi ternyata Dia bisa dimuncul Dalam bentuk Ta sendiri Bisa bentuk Hata H itu tambi Ini dia Kemudian Thalika Jadi disini ada Lam Lam Lilbaik Dan K itu Lilhitab Tapi Tidak usah pusing Sampai disini Karena ini Saya ingin menunjukkan Saja bahwa ternyata Hata dan Thalika Yang kita pahami selama ini Ternyata asalnya dari Tha Setidaknya itu dalam Mu'jam ma'ani Al-ja'ami Dengan kata lain Bahwasannya Kalau izin dibagi dua Ada Musakar Mu'annas Ternyata Ismul Isyara juga Membagi Dua Dengan kata lain Ism Isyara juga Mu'annas digunakan Hatihi Sama dengan Thalika dan Tilka Ini untuk Memaknai kata itu Jadi ini Untuk Musakar Berbeda Kata tunjuk ini Untuk Mu'annas Demikian pula Dengan kata tunjuk itu Untuk Musakar Digunakan Thalika Dan untuk Tilka Digunakan Untuk Mu'annas Digunakan Tilka Saya sering mengambil Pengandaian Andai saja Musakar itu Kita ibaratkan Laki-laki Mu'annas Adalah wanita Ini adalah Baju Maka hata itu Ibarat kemeja Dan hatihi Sama dengan kebaya Kalau dipertukarkan Maka masyarakat Indonesia Akan merasa Ada kelucuan Sebab Selama ini Budayanya Kebiasanya Kemeja untuk lelaki Dan kebaya Untuk perempuan Apakah tidak bisa Dipertukarkan Bisa saja Cuma tadi Dikatakan Budaya kita Menolak itu Kurang berterima Karena tidak sesuai Dengan dasar Budaya Kalau Salika Dan Tilka Itu ibarat Kopia Maka Salika Sama dengan Kopia Sedangkan Tilka Sama dengan Jilbab Karena kenapa Dipakai oleh wanita Untuk menutup Bagian kepala Intinya Isi misyarah Kata tunjuk itu Ada yang disiapkan Untuk mutakar Dan ada untuk Mu'annas Ada Hatah Salika Untuk mutakar Hatih Tilka Untuk Mu'annas Jadi sebelumnya Kita sudah belajar Misalnya ada Kata kitabun Kitabun itu mutakar Maka kita menggunakan Hatah kitabun Sebelumnya kita belajar Bahwa Kurah satun Itu adalah Mu'annas Maka kita menggunakan Hatihi Kurah satun Atau Tilka Kurah satun Ini baru padanan Yang kita katakan tadi Jadi Isi misyarah itu Harus disesuaikan Dengan bonden Ditunjuk Kategorinya Apa dia Mutakar Atau Mu'annas Ini Adalah Kasus Isi misyarah Dalam Al-Quran Kata salika Diterjemahkan Dengan ini Artinya apa Kalau kita tidak Memahami teori Isi misyarah Maka Kita akan Ragu Kok Para ulama Para perjemaah Al-Quran Merjemahkan salika Dengan ini Padahal yang kita Pelajari Salika Bermakna itu Ingat Kita mengenal Rasa bahasa Akan berbeda Kalau kita mengatakan Dalam bahasa bugis Aga Mufigau Dengan Aga Tafigau Kita merasa Lebih enak Lebih sopan Orang mengatakan Kepada kita Aga Tafigau Dengan Aga Mufigau Apalagi Kalau Mufagau Dalam bahasa Makasar Apanugaukan Sedikit Seperti kita Tertekan Tapi kita akan Merasa Santai Enak Kalau orang Mengatakan Kepada kita Apanugaukan Ada rasa bahasa Maka Begitulah ketika Kali Kita beritimakan Dengan Ini dalam bahasa Indonesia Karena Kalau ada Sesuatu Benda dekat Tapi kita Menggunakan Kata Tunjuk Jauh Maka itu Artinya Penghormatan Oleh karena itu Pemahaman Pemahaman Tentang Teori Isim isyara Atau kata Tunjuk Tidak sebatas Bahwa Hatta Talika Untuk Muthakkar Hatihi Tilka Untuk Mu'annas Ada banyak teori-teori berikutnya Yang harus kita pahami Tapi yang pasti Dasar Untuk menuju ke sana Adalah Memahami dulu Bahwa Isim syara Yang dasar Untuk Muthakkar Adalah Hatihi Dan Untuk Mu'annas Tilka Dan Hatihi Coba Lihat Al-Quran Terjemahan Yang ada Di Indonesia Talika Semua Diterjemahkan Dengan Ini Ya Ini Kur'an Ini Terjemahan Ulama Atau Terjemahan Ini Mengatakan Talika Sama Dengan Ini Kur'an Lain Juga Diterjemahkan Dengan Ini Ini Kur'an Terjemahannya Lain Untuk Muthakkar Juga Diterjemahkan Dengan Ini Jadi Talika Juga Diterjemahkan Dengan Ini Kur'an Yang cukup Lama Yang kita Kenal Juga Diterjemahkan Dengan Seluruh Terjemahan Al-Quran Yang ada Indonesia Setidaknya Empat Ini Merjemahkan Talika Dengan Ini Bahkan Ini Juga Merjemahkan Kur'an Hafalah Ini Merjemahkan Dengan Ini Jadi Kasus Ini Menunjukkan Kepada Kita Mengapa Ulama Indonesia Memangknai Talika Dengan Ini Dalam Surah 2 Ayat 2 Apakah Mereka Keliru Atau Mereka Mengangkak Kur'an Keliru Tidak Al-Quran Tidak Pernah Keliru Justru Karena Pengetahuan Mereka Tentang Kata Tunjuk Yang Dalam Maka Mereka Memangknai Talika Dengan Ini Karena Ada Teori Berikutnya Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwasannya Isim Isyara Itu Tidak Sebatas Yang Kita Pahami Dasarnya Adalah Isim Isyara Lilmuthakkar Ada Hatah Dan Ada Talika Tapi Untuk Lilmuan Ada Hatihi Dan Ada Kilka Itu Teori Dasar Pertama Berikutnya Ada Lagi Teori Terkait Ini Karena Kita Akan Bahas Lebih Detail Berbeda Kasusnya Dengan Kelompok Yang Berusaha Membuat Tandingan Al-Quran Jadi Ada Kelompok Yang Membuat Tandingan Al-Quran Bahwa Al-Quran Itu Keliru Berbeda Dengan Ulama Kita Tadi Ulama Kita Tadi Mengerjemahkan Talika Dengan Ini Karena Dia Paham Betul Kaedah Dalam Bahasa Arab Mereka Paham Betul Tentang Teori Teori Isi Misara Itu Kalau Yang Ini Ini Lain Tapi Buku Furkan Al-Hakka Ini Sudah Dibantah Habis Habisan Sudah Diperdebatkan Didialogkan Dan Semuanya Sudah Dibahas Anda Kalian Bisa Menonton Video Video Ini Di Di Dikoreksi Diberikan Sanggahan Diberikan Kekurangan Dan Sebagainya Kenapa Karena Furkan Aku Seperti Ingin Menanding Al-Quran Tapi Yakin Yang Percayalah Al-Quran Tidak Bisa Ditandingi Oleh Ciptaan Allah Sudah Dijamin Tidak Ada Tandingannya Wajar Buku Itu Diterufurkan Dibuat 7 tahun Oleh Sekolompok Misonaris Luar Biasa Tapi Ternyata Setelah Dihadapkan Dengan Ulama Ulama Islam Itu Menjadi Bulan Bulanan Dan Banyak Sekali Kekurangannya Jadi Sekali Lagi Kasus Ini Berbeda Dengan Ulama Kita Yang Merjemahkan Talika Dengan Ini Diteritimakan Seperti itu Bukan Karena Kesalahan Atau Keluruan Tapi Karena Ada Teori Yang Mendasari Itu Dan Itulah Pentingnya Kenapa Kita Belajar Teori Isyarah Tidak Sekedar Menghafal Ya Ismul Isyarah Lil Muthakkar Ada Talika Ya Ismul Isyarah Lil Mu'annad Ada Hathihi Dan Tilkah Tidak Sebatas Itu Yakin Yang Percaya Bahwa Al-Quran tidak Kepernah Keliru Jadi Ketika Ada Ulama Menjemahkan Seperti itu Itu Karena Pemohon Mereka Terhadap Bahasa Arab Jadi Kalau Ada Yang Keliru Dalam Perjemahan Bukan Kurwannya Yang Salah Tapi Perjemahnya Yang Tidak Sampai Ke Apa Yang Dimaksud Setidaknya Sesuai Dengan Kaedah Dalam Bahasa Arab Terkait Dengan Materi Ini Maka Kalian Coba Mencari Isim Isyarah Dalam Selamat Dini W Alma'ani Dotcom Garis Miring Quran B Anda Bisa Mencarinya Jadi Misalnya Tempilannya Seperti ini Alma'ani Dotcom Garis Miring Quran Garis Datar B Kita Mencari Kata Tilkuma Kita Ketik Tilkuma Ternyata Ada Ayat Ya Surat Al-Araf Anda Bisa Lihat Di sana Jadi Bisa Kita Lihat Bahwa Ini Jadi Tilkuma Ada Surah Al-Araf Dan Tilkuma Disebut dengan Isim Isyarah Jadi Kalian Bisa Masuk Di Halaman Ini Mengetik Di Dalam Kota Kuning Itu Kata Hatha Hatihi Tilka Haulai Thalikum Tilkuma Dan Seterusnya Ya Anda Bisa Mencarinya Dan Melihat Dan Pada Akhirnya Anda Akan Diberikan Penjelasan Dari Website Ini Bahwa Tilkuma Itu Adalah Isim Isyarah Nah Inilah Isim Isyarah Yang Ada Dalam Al-Quran Ada Hatihi Ada Thalika Ada Tilka Ada Hatani Ada Thanika Ada Thalikuma Ada Tilkuma Ada Thalikum Ada Tilkum Ada Haulai Ada Ulaika Ya Ini diantaranya Yang bisa kita dapatkan Dalam Al-Quran Isim Isyarah Ya Oleh karena itu Saya ingin menunjukkan Salah satu Definisi Makna Thalika Di dalam Mujjam Al-Ma'ani Al-Jami'ah Di dalam Mujjam Itu disebutkan Bahwa Thalika Kalimatun Murakabatun Min Tha Al-Isyarah Jadi kata Salika Kata tunjuk Salika itu adalah Kata-kata yang disusun Dari Tha Isim Isyarah ini Wahus Wahus Wahusifat Alif 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 Di belakang Sa'i itu Dihapus Karena Masuknya Al-Buddi Kemudian Wal-Kaf Al-Khif Al-Khitab Kemudian hurufkan Terakhir itu Adalah Kaf Untuk menunjukkan Lawan bicara Wahus Isyarah Lilba'i Itu Menunjukkan Lawan bicara Yang jauh Jadi Thalika Jadi ada Keterangannya Jadi Seperti yang kita Dipaparkan Di slide Kedua Sebelumnya Bahwasannya Ternyata Thalika Itu Adalah Bentukan Dari Tha Dan seterusnya Sama Sama Juga Dengan Tilka Tarifu Wa Makna Tilka Fi Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami Jadi Dikatakan Bahwa Tilka Isyaratu Lilmufrat Lilmuan Nata Lilba'id Al-Lamu Fihi Lilbu' Wal-Kaf Al-Muftuha Lihitabil Mufrat Musakkar Wal-Kaf Al-Maksura Lihitabil Mufrat Al-Mu'annat Kuma Lihitabi Musanna Binaw'ihi Kum Lihitabi Jama'at Thukur Kuna Tilka Tilkuma Tilkum Tilkuna Yang kita pelajar selama ini kan hanya Tilka Jadi Ini tambahan lagi bahwasannya Isyarat itu Ternyata Bisa menjadi Kuma Kung Kuna Yang kita lihat seperti di atas Kesimpulannya bahwasannya Ternyata Tha itu Membentuk Hatha Membentuk Thaka Membentuk Thalika Dan seterusnya Anda bisa baca ya Jadi Tha Bermakna Kata tunjuk juga Tetapi karena dia menjadi Kata Milik Jadi Misalnya Saya mengatakan Su Ilmin Orang yang memiliki ilmu Tha Ilmin Orang yang memiliki ilmu Si Ilmin Orang yang memiliki ilmu Jadi bisa menjadi Tha Su Dan si Dalam arti milik Tergantung posisinya Dalam sutur kalimat Dalam kaitannya dengan isyum isyara Maka Tha Membentuk Hatha Thaka Dan Thalika Jadi Perlu kita ingat bahwa Yang paling dasar harus dipahami Adalah Isyum isyara itu Ada ilmu Sakkar Dan ada ilmu Anna Untuk ilmu Sakkar Ini Hatha Dan Lilmu Anna Hatihi Untuk itu Lilmu Sakkar Thalika Lilmu Anna Silka Jadi Kosa kata yang kalian Baca di Daftar Kosa kata yang harus dihafal setiap pekan Sebanyak 105 Ini sudah bisa diterapkan Jadi Masjidun Karena 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 masjid Karena masjid itu Mutakkar Berarti kita menggunakan Hatha Masjidun Thalika Masjidun Tetapi Berbeda dengan Kurrasatun Karena dia Mu'anath Maka kita menggunakan Kata tunjuk Mu'anath Maka kita mengatakan Hatihi Kurrasatun Tilka Kurrasatun Jadi Isi misyarah ini Harus disesuaikan Dengan Kelompok kata Mutakkar Dan kelompok kata Mu'anath Hatha Hatihi Thalika Tilka Yang pasti bahwasannya Kaedah-kaedah bahasa Arab Diambil dari Al-Quran Dan Al-Quran sudah menjamin Karena dia berbahasa Arab Maka Itu Disiapkan Supaya kita berakal Dan Al-Quran Tidak ada kebingungan Subhanjasila Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh